Intro Bertempat di halaman KS Tubun Mapolda, Sumatera Utara, ribuan jemaat Kristiani berkumpul dalam kegiatan temuramah bersama kepolisian daerah Sumatera Utara. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jemaat dari berbagai denominasi gereja yang ada di Sumatera Utara, diantaranya Harismatik, Pentakosta, Luteran, dan Gereja Kesupuan yang turut dihadiri oleh masing-masing pendeta. Antusias ribuan jemaat yang hadir semakin meriah setelah Kapolda Sumatera Utara hadir menemui dengan didampingi wakapolda beserta jajaran. Dalam sambutannya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto menuturkan sebagai orang berbeda agama, dirinya sangat menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, persatuan dan kesatuan bangsa tidak dipengaruhi oleh perbedaan agama, namun rasa cinta akan perdamaian antar seluruh bangsa Indonesia. mengklaim bahwa kita punya hak atas surga. Ya ini kan, Kapolda ini rumahnya seluruh masyarakat. Kita pelayan masyarakat, siapapun masyarakatnya. Eh, nggak apa-apa. Siapapun masyarakatnya, kita akan memberikan pelayanan untuk bukti bahwa negara kita memang terjadi berbagai suruh paksa sebagai masyarakat agama. Kita sebagai, ya kami, sebagai umat Islam menggantikan bahwa Islam itu bukan agama yang menarik. Islam adalah agama-agama, Islam adalah rambat bagi seluruh alam semesta dan segala isinya. Jadi kita mudah-mudahan namai sejahtera bisa melikuti seluruh Sumatera Utara. Usai ibadah singkat dan temuramah bersama, Kapolda Sumatera Utara turut memberikan tali kasih berupa sembako kepada seluruh jemaat yang hadir sambil berpesan agar menjaga ketertiban dan kedamaian di Sumatera Utara terlebih lagi menjelang ajang pemilihan umum yaitu pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019. Dari Medan Sumatera Utara, Mutadi Triberta TV Salam Triberta Sampai jumpa di video selanjutnya.